Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners dimanapun Anda berada Kembali lagi kita bersua ya Dalam program BISIK Bincang Politik Asik Nah ini apakah asik atau tidak Tapi nyatanya sedang rame ini di Puakarta Mungkin di beberapa kota kabupaten yang lain di Jawa Barat juga Sedang ada riak-riak lah ya Sedang ada riak-riak di salah satu partai yang cukup lumayan besar Yaitu Partai Demokrat Nah tentang ada apa sih yang terjadi di Demokrat Kabupaten Puakarta Setelah tersambung di tengah-tengah kita Ketua DPAC ya Ketua Bimpinan Anak Cabang ya Demokrat Kecamatan Sibatu Kabupaten Puakarta Telah hadir Kang Ade Winanto Kang Ade Selamat sore Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Langsung saja Kang Nah kemarin ini cukup kaget juga ya Cukup kaget Di saat di pusat itu kan Sedang rame-rame memperbincangkan Pasangan si A siapa sih Pasangan si B siapa sih Pasangan cawapesnya si C siapa sih Tiba-tiba di Demokrat meledak gitu kan Ratusan kader Demokrat Kabupaten Puakarta Khususnya di DPAC Cibatu ini Mundur dari keanggotaan Demokrat Nah kita ingin tahu sebenarnya Kenapa sih alasan dari Kang Ade Berserta jajaran di bawahnya itu Untuk memilih mundur dari Patai Demokrat Puakarta Silahkan Kang Ade Ya terima kasih Kang Sebenarnya ini bentuk akumulasi Akumulasi kita Dari tahun kemarin Dari tahun kemarin itu Kita sudah Terus bergerak di bawah Karena saya kan sebagai kader yang Beberapa tahun kebelakang Kita sebagai Ketua anak cabang Di kesempatan Otomatis saya Harus menyiapkan Kepengurusan Dari Mulai tingkat kesempatan Yang jumlahnya 20 orang Kemudian kemudian di tingkat ranting atau desa Itu per desa Kemudian anak ranting itu Per RW 5 orang Betul untuk kecamatan si batu itu Ada 10 Ranting Terus bergerak di sana Ada Sekitar Berarti 100 Pengurusan Bergerak ranting Kemudian untuk anak ranting Yang kemarin Sudah Kita bentuk itu Ada sekitar 30-an 30-an RW 100 Sekitar 150 Nah ini Akumulasi Kenapa kita mengundurkan diri Kita ini kan Di lapangan ini Sudah bergerak Tanpa Ada apa-apa Baik itu dari DPC DPD Maupun DPP Itu murni kan Murni Perjualan saya Baik Tenaga Pikiran Sampai biaya juga Itu pribadi Karena Awalnya Saya ingin membesarkan partai Saya bukan mau mencari Uang dari partai Saya ini membesarkan partai Sehingga semua itu Saya yang bertanggung jawab Karena saya sebagai ketua Di Tidak Ketamatan Atau DPC Saya yang bertanggung jawab semua Tanpa ada Rikult sampur tangan Dari Kepengurusan Baik itu di DPC DPD Maupun apalagi di DPD Nah Di Jelang akhir tahun kemarin 2022 itu Di dalam tubuh DPC Ada Bentrokan-bentrokan Bentrokan-bentrokan Ya biasalah Manuper mungkin ya Terus seperti apa Jadi beberapa kali juga Saya melihat itu memang ada Dari ke HDP Turun ke Tewakarta Untuk Menyelesaikan Makan Terus Saya tetap Posisi waktu itu Metral Walaupun ada Bentrokan-bentrokan Antara Pemurus di DPC Saya kira Waktu itu Sudah selesai Tapi Nyatanya Hingga Awal Tahun 2023 Permasalahan Di DPC itu Semakin memanas Sementara Saya kan terus Di bawah Dari rumah Ke rumah Dari desa Ke desa Dari Kampung Ke kampung Mendatangi Kader-kader kita Yang sudah menjadi Kadar Untuk merekluk Kembali Yang belum Masuk Ke Partai Demokas Hingga Puncaknya Ketika Bulan Kuasa Kemarin Kita Dengan kuasa Di DPC itu Semakin Panas Saya itu Berdiam diri Di partai Supaya Anggaplah Sebagai rumah Pada itu Saya kan ingin Nyaman di rumah Itu Kalau di rumahnya Terus berkonflik Bagaimana Saya akan Turun Kelapangan Dengan Apa Dengan Kekuatan penuh Karena Pemikiran Saya juga Akhirnya Terbagi Ini Perasaan Gak beres-beres Di dalam ini Saya harus Perang keluar Gitu kan Menyiapkan Kader-kader Militan Biodemokrat Tapi di dalamnya Seperti ini Makanya Saya Akhirnya Mengambil Keputusan Untuk Mengundurkan diri Ini Itu kan Ceritanya Oke Kang Kemarin Pas Mundur itu Apa saja Yang diserahkan Ke DPC DPC Dari DPC Cibatu Kalau Yang saya Serahkan Kemarin Surat Pengunduran Diri Surat Pengunduran Diri Opian Nya Kalau Aslinya Nanti Kita Kirim Pia Tiki Surat Cepat Ke DPD Karena Yang Mengeluarkan SK Kita DPD Kemudian Juga Untuk SK Baru Sampai Hari Ini Saya Belum Terima Terima Sebagai Ketua Ketua DPC Sampai Hari Ini Sampai Kemarin Lahan Tapi Saya Mengundurkan Itu Bahwa Saya Sebagai Ketua DPC Ketua PAC Yang Baru Itu Belum Ada Sekarang SK Lama SK SK Lama Atas Ketua Yang Lama Bukan Atas Akang Atau Akang Sepet Menjabat Di Periode Sebelumnya Tapi SK Sekarang Belum Atas Nama Saya Jadi Akang Itu Income Dari Ketua Oke 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 Artinya Ini Kita Pengen Tahu Selama SK Yang Baru Belum Keluar Selalul Dilibatkan Enggak DPAC Cibatu Itu Dalam Rapat-rapat Koordinasi Di DPC Demokrat Buakarta Kalau Yang Terakhir Itu Kita Dapat Surat Surat Itu Bentuknya Untuk Ketua Kalau Nggak Salah Ada Surat Jadi Untuk Ketua DPK Bahwa Disitu Kita Sebagai DPC Cibatu Sebelumnya Berarti Sering Dilibatkan Juga Di Rapat-rapat DPC Artinya Gini Artinya Secara De Yur Itu Belum Karena Suratnya Belum Ada Tapi Diakui DPC Bahwa DPC Yang Dipimpin Oleh Kang Ade Ini Bagian DPC Puakarta Gitu Kita Liatin Ini Ada Surat Tugas Ini Surat Tugas Dari Surat Yang Dari Pertama Oke Disini Surat Tugas Sebagai Ketua Dewan Bimbinan Anak Cabang Partai Demokrat Oke 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 Mungkin Secara Fisiknya Yang belum Diterima Tapi Kalau Secara De facto Dan Kemudian Surat Shop Kopinya Mungkin Sudah Ada Sudah Diterima Oleh Oleh Kang Ade Kang Ade Ini Ini Supaya Jelas Kang Di DPHC Cibatuh Sendiri Ada Dua Kubu Kepemimpinan Enggak Yang Enggak Ada Oke Itu Hanya Menegasan Saja Kang Supaya Benar-benar Secara De facto Memang Di DPHC Cibatuh Itu Cuma Satu Kepengurusan Dan Kang Ade Yang Memimpin Di Dalamnya Itu Saja Kang Kemudian Kang Tadi Kang Ade Menyebut Ada ratusan Kang ya Dari Kepengurusan DPHC Itu 100% Kang Setuju Untuk mundur Atau Mayoritas Saja Yang Mundur Baik itu Dari Pengurus DPHC Pengurus Ranting Hingga Ke Anak Ranting Tingang Kalau Untuk Pengurus DPHC 100% Sementara Kalau Ranting Dan Tapi Kita Kembalikan Lagi Kalian Mau Tetap Disini Silahkan Mau Keluar Jika Tapi Mereka Kebanyakan Ikut Memudukan Diri Karena Saya Itu Bukan Asal Ngambil Orang Ini Tulis Tongjong Lagi Karena Kita Ada Hubungan Komisional Dengan Mereka Mereka Misalkan Ada Keluhan Apa Baik Yang Sifatnya Berat Selalu Berkeluh Kesah Kepada Kita Kita Bantu Jadi Hubungannya Bukan Hanya Sebatas Hubungan Sebagai Kader Antara Kekua DPHC Dan Kekua Ranting Bukan Seperti Itu Karena Kita Hubungan Komisional Dengan Mereka Iya Oke Apalagi Apalagi Kan Yang Membentuk Ini DPA Apa Kang Ade Yang Membentuk Dari Pengurus Ranting Hira Anak Ranting Sebelumnya Betul Nah Kang Ade Satu hari Setelah Mengajukan Surat Pemunduran Diri Apa Ada Yang Mencoba Untuk Menghubungi Kang Ade Baik Itu Dari DPC Maupun DPD Untuk Mengklarifikasi Yang Menghubungi Saya Sekretaris DPC Iya Apa yang Beliau Sampaikan Beliau Juga Menyampaikan Saya Juga Mundur Mundur Dari Kepengurusan DPC Demokrat Bahkan Juga Juga Sekretaris Oke 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 Kang Tadi Akang Menyebut Bahwa Tidak Nyaman Tidak Nyaman Di Demokrat Yang Saat Ini Saya Bingin Tau Kang Kalau Nantinya Lumah Jadi Nyaman Bakal Balik Ke Demokrat Dalam Polisik Itu Kan Pilihannya Iya Jadi Sebenarnya Kan Saya Sudah cukup Agak Lama Walaupun Bukan Dari Awal Ketika Pilihan Saya Menyatakan Yaudah Saya Mundur Maka Saya Akan Mundur Dan Ketika Nanti Misalkan Kondisinya Sudah Nyaman Bisa Jadi Bisa Enggak Tapi Kemungkinan Enggak Artinya Artinya Akan Bepinah Haluan Kang Enggak Enggak Begitu Kang Ya Oke Sudah Ada Komunikasi Dengan Partai Politik Lain Yang Mencoba Untuk Mendekati Dari Kepengurusan Cibatuh Ini Karena Potensi Suara Di Kecamatan Cibatuh Itu Cukup Berpotensi Ada Enggak Tapi Malah Ada Beberapa Kepengurusan Partai Yang Komunikasi Mencoba Untuk Agen Saya Berlangsung Saya Ngan Dulu Aja Dua Tiga Hari Lima Tidak Tidak Terlalu Lama Kang Sementara Pendaftaran Pendaftaran Untuk Bacaleng Ini Sudah Mulai Berjalan Konduku Tiga Lima Hari Apakah Terlalu Lama Atau Tujuan Saya Itu Membesarkan Partai Dukan Menjadi Salen Artinya Tapi Tetap Harus Ada Yang Disiapkan Dari Demokrat Cibatu Ini Siapa Yang Akan Diusung Di Dapil Cibatu Ini Gitu Kalau Di Silon Kalau Di Silon Di Demokrat Kita Sudah Masuk Memang Sebagai Bacaleng Tidak Mengenai Bacaleng Iya Karena Memurus Itu Memang Harus Masuk Disi Maju Sebagai Cabat Tapi Tujuan Utama Ketika Saya Bergabung Dengan Partai Polis Itu Bukan Berarti Saya Harus Jadi Cabat Tapi Di Satu Sisi Kalau Ketua PAC Ini Biasanya Biasanya Di Patai Politik Itu Pasti Maju Sebagai Bacaleng Dan Pengurus Pertuang Intinya Pilih Yang Di Demokrat Di Patai Lain Juga Hampir Sama Di Kota Bandung Juga Sama Ketua PAC Biasanya Bendahara Sekretaris Itu Biasanya Dipioritaskan Untuk Jadi Bacaleng Di Dapil Masing Biasanya Seperti Itu Betul Memang Seperti Itu Kalau Lihat Dari Tilon Makanya Saya Maksudin Juga Di Silon Oke Kang Kita Berandai Partainya Tetap Kenasionalis Kepartai Yang Agamis Atau Yang Gimana Yang Mulai Mendekat Berdekati Kang Ade Dan Kepengurusan Ini Kang Meskipun Tidak Sebut Tidak Menyebut Nama Partainya Tapi Kemana Ini Arahnya Partai Nasionalis Atau Partai Hijau Kahlah Gitu Untuk Kedepannya Saya Itu Pengennya Ketika Saya Masuk Partai Kita Itu Mulai Memikirkan Ketika Memang Masuk Untuk Duk Duk Saya Kira Di Hampir Semua Wilayah Di Hampir Semua Wilayah Tidak Hanya Seluruh Harta Jawa Barat Saya Kira Semuruh Di Negara Ini Kan Pemilih Itu Ada Pemilih Transaksional Pemilih Tradisional Dan Pemilih Rasional Bahkan Kalau Di Pemilih Datas Sudah Saya Persentatikan Berapa Pemilih Tradisional Berapa Pemilih Transaksional Dan Berapa Pemilih Rasional Saya Ingin Ketika Berjabung Dengan Partai Politik Memikirkan Ini Bagaimana Cara Menghadapi Pemilih Transaksional Bagaimana Cara Menghadapi Pemilih Rasional Bagaimana Cara Menghadapi Pemilih Tradisional Jadi Ada Seri Kita Pikir Itu Tadinya Tapi Selama Ini Ya Ada Kalau Dici Batu Sendiri Lebih Banyak Mana Kalau Dici Batu Antara Tradisional Rasional Atau Transaksi Sional 50% Tradisional Oke Berarti Mayoritas Tradisional 20% Transaksi Dan 30% Tradisional Sudah Saya Persatasi Ken Apa Ulama Masih Cukup Kuat Sama Agama Kalau Tradisional Oke Jadi Kalau Nanti Misalkan Kalaupun Ada Partai Lain Saya Ditawarin Berkabung Nanti Dalam Waktu Dekat Saya Sabar Oke Semuanya Akan Semuanya Kepengurusan Yang Akan Bentuk Ini Mulai Dari DPAC Hingga Anak Ratingga Akan Dibawa Semua Kesana Atau Diserahkan Sendiri Kepada Pribadi Masing-masing Jadi Tadi Malam Itu Kita Sudah Komunikasi Dengan Pada Pada Saya Udah Sampai Kepada Ratingga Saya Silahkan Kalian Kalau Mau Ke Pada Tapi Mayoritas Kalau Saya Bilang Semuanya Enggak Mungkin Mayoritas 90% Semua Tetap Saya 10% Ini Ketika Saya Kasih Peluang Seperti Itu Kalau Begitu Saya Mau Jadi PPS Aja Penyelenggara Pemilu Yang Mangga Saya Bilang Gitu Oke Kang Ini Menarik Juga Kang Sebagai Ketua DPAC Demokrat Kan Cukup Kuat Apalagi Beberapa Kali Hasil Survei Menunjukkan Tingkat Elektabilitas Naik Terus Demokrat Kalau Bergabung Ke Partai Yang Lain Ada Yang Menjanjikan Untuk Menjabat Ketua DPAC Di Partai Lain Saya Itu Dari Awal Sebenarnya Tidak Terlalu Menarik Jabatan Itu Yang Penting Saya Bisa Berpolitik Dan Menjampaikan Apa Gagasan Saya Itu Untuk Pembangunan Daerah Tentunya Khususnya Kecematan Cibatu Khususnya Soalnya Kalau di Wilayah Saya Ada Jalan Rusak Kan Nanti Warga Yang Jalan Rusak Tolong Dibantukan Seperti itu Sebenarnya Oke Jadi Gagasan Ingin Didengar Sebagai DPAC Itu Intinya Ingin Didengar Oleh Kepengurusan Di Cabang DPC Gitu Kang Oke Betul Kang Saya ingin Mengupas Seberapa Kuat DPAC Cibatu Ini Untuk Mendongkak Suara Demokrat Di Puakarta Kang Kita Cibatu Yang Lelos Ke DPR Depo Wah Harta Kang Atau Ke DPR D Jabar Dan Atau Ke DPR Rikang Kalau Kalau Dari Kita Cibatu Itu Kan Dapil Dua Ya Mas Pemilihan Dua Itu Kan Ada Empat Kesamatan Batu Sampaka Bungursari Dan Bapakan Cikau Kebetulan Kalau Dari Dapil Dua Itu Ada Anggota Dewan Satu Anggota Dewan Yang Masuk Di DPR DPR Pemilihan Cuma Itu Dari Kecamatannya Kecamatan DBC Waktu Itu Berarti Film 2019 Satu Satu Anggota Dewan Yang Masuk Dari Dapil Dua Oke Dapil Dua Satu Anggota Dewan Ke DPR D Puwakarta Kang Kita Juga Pengen Tau Kang Di Antara Empat Kecamatan Ini Kalau Boleh Dikatakan Semua Menyumbang 25% Suara Gitu Kang Potensi Suara Demokrat Sendiri Kang Untuk Di Kecamatan Cibatu Ini Ada Berapa Puluh Ribu Kang Kalau Kecamatan Cibatu Sedikit Jumlah Penuduk Cuma Sekitar Kecamatan Kemarin 22.000 22.000 22.000 Kita Ada Kita Melakukan Surpay Kesil-kesilan Menyambung Beberapa Organisasi Di Kecamatan Kan Gitu Kemarin Sudah Di Angka Hampir 5% Dan jumlah Itu Oke Berarti Cukup Berpotensi Karena Kita Belum Sambil Bawa Kopi Kan Gitu Iya Oke 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 Jadi Cukup Menarik Peta Politik Di Puakarta Menjelang Pemilihan Umum Ada Beberapa Riak Riak Juga Salah Satunya Di Partai Demokrat Ini Terbesit Satu Pertanyaan Ini Ini Demokrat Itu Dari Kemarin Sempat Gonjang Ganjing Akang Mundur Ini Murni Dari Kepengurusan Yang Kamping Ini DPAC Atau Mungkin Ada Pesanan Ini Hanya Untuk Klarifikasi Ada Pesanan Dari Yang Kemarin Ingin Mendongkel Kepemimpinan Dari Ketua Umumnya AHY Dari Kubu Yang Lain Ada Enggak Kan Saya Enggak Kenal Saya Enggak Oke Siap Siap Ya Artinya Kan Murni Ini Hanya Untuk Menegaskan Saja Kan Menegaskan Bahwa Mundurnya Kepengurusan DPAC Cibatu Ini Murni Keinginan Dari Pengurus Itu Sendiri Bukan Ada Titipan Dari Orang Di Pihak Luar Itu Hanya Penegasan Saja Kan Memang Seperti Itu Kondisi Siap Siap Itu kan Sama Karena Di DPC Di DPC Seperti Itu Terus Ketika Kita Sedang Berparung Di Bawah Sudah Cukup Lelah Gitu Tapi Di Dalamnya Apa Ramai Terus Gitu Kita Akhirnya Gak Memang Dan Itu kan Terbukti Tadi Malam Itu Sekretaris DPC Ngabarin Saya Saya Juga Keluar Kang Bahkan Saya Mengirimkan Surat Menurut Jadi Satu Petanyaan Lagi Betul Tidak Salah Satu Faktor Yang Membuat Mundur Itu Karena Ada Ini Yang Saya Tahu Dari Beberapa Teman Saya Di Demokrat Ada Beberapa Yang Memang Kecewa Dari Hasil Mustablu Pemilihan Ketua DPC Yang Sudah Dilakukan Di Mustablu Artinya Saat Ini Di Beberapa DPC Ada Dua Kekuatan Yang Saling Menguasai Jadi Begini Karena Saya Menurut Itu Waktu Musda 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 Untuk Purwakarta Sendiri Itu Hampir 80% PAC Itu Mendukung Ketua Yang Sekarang 90% Dari 17 14 14 Di Antaranya 15 Bahkan Mendukung Ketua DPC Yang Sekarang Nah Kan Di Dalam Aturannya Itu Boleh Mencalonkan Ketua DPC Asal Dukung Oleh 20% Suara Dari PAC Artinya Tidak Ada Lagi Habis Itu Tidak Bisa Mencalonkan Kembali Ketua DPC Kalau Misalkan Saya Mau Jadi Ketua DPC Karena Suara Sisanya Cuma Dua Itu Saya Tidak Bisa Mencalonkan Yang Harus Dari 17 4 Ketua DPC Yang Berikan Rekomendasi Agar Saya Maju Sebagai DPC Kalau Di Perlu Akata Tidak Masalah Oke Artinya Berbeda Dengan Daerah Lain Ada Sempat Rame Sudah Sesuai Dengan Porta 15 PAC Mendukung Ketua Yang Sekarang Ini Jadi Menarik Kalau Didukung Hampir Mayoritas PAC Kenapa Masih Ribut Ribut Di DPC Yang Akan Dengar Seperti Apa Ini Kenapa Ribut Padahal Ini Mayoritas PAC Mendukung Ketua DPC Sekarang Ya Tadinya Kan Gini Saya Ketika Ribut Ribut Saya Udah Bila Para Pengurus DPC Urusan DPC Silahkan Selesaikan Di DPC Jangan Tarik Tarik PAC PAC Itu Sedang Konsentrasi Di Bawah Silahkan Selesaikan Di DPC Kan Gitu Tapi Kan Ini PAC Ditarik Tarik Itu Bukan Sekali Dua Kali Kan Akhirnya Saya Mungkin Benar Artinya Artinya Oke 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 Kang Artinya PAC Sendiri Sekarang Udah Terkotak Kota Kang Kalau PAC Enggak Oke 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 PAC Mayoritas Masih Mendukung Ketua DPC Walaupun Ada Ketua PAC Sebelumnya Ada yang Mengundurkan Diri Teman Saya Juga Yang Kecamatan Manis Dari Awal-awal Dia Udah Mengundurkan Diri Oke 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 Apakah Itu Salah-satu Bentuk Kekecewaan Akang Mundur Itu Karena SK Belum Keluaran Atau Itu Itu Bukan Lah Gitu Kan Kalau Itu Bukan Bukan Satu Alasan Untuk Menur Belum Adanya SK Oke 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 Kang Ade Terima kasih atas Waktunya Mudah-mudahan Langkah Yang diambil oleh Kang Ade Beserta Rekan-rekan Yang lainnya Mantan Kepengurusan Di DPAC Demokrat Bisa Lebih baik Lebih baik Di Di Karir Politiknya Kalaupun Tidak Di karir Politik Lebih baik Kehidupannya Setelah Menempuh Jalan Yang Baru Gitu Kang Terima kasih Oke Terima kasih Kang Ade Atas Waktunya Bincang Politik Asik Bersama Tribun Jabar Kita Bertemu Lagi Di Lain Kesempatan Kang Ade Tetap Semangat Membangun Kabupaten Pulau Kata Khususnya Membangun Kecamatan Cibatu Kang Salam Untuk Teman-teman Di Cibatu Kang Iya Sama-sama Saya tetap Semangat Oke Itu yang kita tunggu Semangat Membangun Kang Apapun Benderanya Membangun Kecamatan Membangun Kabupaten Pulau Kata Dan Membangun Kecamatan Cibatu Bisa Terus Dilakukan Kang Terima kasih Kang Demikian Tibu Ners Bincang Politik Asik Bersama Ketua DPAC Mantan Ketua DPAC Demokrat Kecamatan Kecamatan Cibatu Kabupaten Pulau Karta Yang kemarin Kepengurusannya Secara resmi Mengajukan Pemunduran Diri Dari Kepengurusan Demokrat Pulau Karta Kita besua lagi Di lain Kesempatan Dalam Bincang Asik Politik Saya Oktora Feriawan Manager Daiti Bun Jabar Mohon Pamit Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pemunduran Pemunduran Pemunduran